KETENARAN Tercengang menyaksikannya Berikut 7 aksi menantang maut versi on the spot Jika seorang pemancat tembing atau dinding beraksi dengan membutuhkan alat pengaman Mali tersebut biasa Yang luar biasa adalah seperti yang dilakukan penantang maut asal Ukraina yang satu ini Pemuda yang dikenal dengan nama Mustang Wondek ini Membuktikan keberaniannya dengan melakukan aksi nekat memanjat pembangunan tinggi tanpa menggunakan pengaman sama sekali Anda bisa bayangkan bagaimana pria berusia 26 tahun ini bergelantungan hanya menggunakan satu tangan tanpa didukung peralatan pengaman di tubuhnya Apalagi dalam keadaan seperti ini, hembusan angin tentu bisa sangat berbahaya bagi dirinya Namun pria yang dijuluki Daredevil from Keith atau penantang maut dari Keith ini ingin mengejar karir sebagai seorang sana Lalu es pemerangkan ganti dalam film secara profesional Keberanian bukan hanya milik orang dewasa saja Buktinya, anak berusia 8 tahun yang bernama Tiger Brewer ini ternyata berani melakukan aksi wing walker Atau berjalan di atas pesawat yang sedang terbang dengan kecepatan 360 km per jam Bocah yang tinggal di Walsden, North London, Indri ini melakukan aksinya pada ketinggian 300 meter di atas permukaan tanah Saat pesawat yang dikemudikan sang kakek melaju di udara, Tiger akan berpegangan rak pada pengaman di badannya Anak itu mengaku bahwa tantangan terberatnya adalah bosan angin tentu kak Aksi berbahaya ini direncanakan oleh Vic Norman, sang kakek yang merupakan pimpinan tema genet yang biasa memuatkan makin berjalan di setelah pesawat Berikutnya adalah aksi para pemuda Arab Saudi yang memiliki cara tersendiri untuk melakukan aksi ekstrim di jalanan Mereka mempertontonkan kebolehan dalam mengendarai mobil dengan dua roda samping seakan tak penuhi resikonya Saat mengemudi dengan posisi miring, beberapa orang bahkan naik dan dudukkan perasa takut Salah satu aksinya bahkan menunjukkan mobil ini melewati seseorang yang tengah duduk di jalanan Kelompok penantang maut ini melakukan aksinya di bagian utara kota Ha'il, Arab Saudi Kabarnya aksi menantang maut ini disebut-sebut merupakan tren terbaru di kalangan pemuda Arab Saudi Bagi kebanyakan penyelam, Hiu merupakan predator yang menakutkan dan berbahaya Namun bagi seorang wanita yang bernama Christina Zenato, dan ikat komodo pada ikan Hiu sama sekali tak mempengaruhi dirinya Penyelam asal Italia ini memiliki kemampuan menghipnotis ikan Hiu, sehingga membuat ikan-ikan itu tidak sadarkan diri Christina memang senang bermain hingga memberi makan Hiu-Hiu ganas tersebut Setelah dihipnotis itulah, Christina dapat dengan bebas menyentuh, membelai, bahkan mengangkat ikan Hiu tersebut dengan posisi tegak Christina menggunakan teknik ampulai Lorenzini atau menggosok poring-poring sekitar hidung dan mulut hewan tersebut Dengan teknik ini, Hiu akan mengalami kelompokan sementara dengan waktu hingga 15 menit Selanjutnya adalah aksi yang dilakukan seorang pria asal Afrika Selatan yang bernama Matt Silver Ballant Matt dekat melakukan aksi berbahaya dengan terbang menggunakan balon helium Berinspirasi dari sebuah film animasi berjudul Up Ria berusia 37 tahun ini mengikarkan dirinya pada 160 balon helium raksasa dan terbang sejauh 6,4 km Dalam waktu satu jam, Matt berhasil melintas di atas samudera Atlantik yang dipenuhi dengan ikan Hiu ganas Sayangnya penerbangan tersebut tidak berjalan mulut Bahkan untuk mendarat, Matt harus meletuskan 35 balon dengan ombak karena senap ada yang seharusnya ia gunakan tidak berfungsi Hal yang dilakukan oleh Matt ini sangat beresiko Tercatat 5 orang meninggal saat berusaha melakukan aksi terupa Inilah Felix Baumgartner Penerjun bebas pertama yang memecahkan batas kecepatan suara setelah melompat dari ketinggian 39.000 meter pada tanggal 14 Oktober tahun 2012 lalu Untuk mencapai ketinggian yang direncanakan, Felix menggunakan sebuah kapsul yang diangkat oleh balon helium Felix yang belum mempersiapkan aksinya selama 7 tahun ini Kemudian melancur dan terjun bebas selama 4 menit 20 detik dan mendarat dengan selamat di gurun New Mexico, Amerika Serikat Pria berusia 43 tahun ini jatuh ke bumi dengan kecepatan 1342 km per jam atau 1,24 kali lipat kecepatan suara Lompatan ini tentu sangat berbahaya karena dapat membuat darah Felix mendidih Ditambah dengan temperatur yang mencapai minus 68 derajat celcius tentu sangat berbahaya Namun untunglah seluruh aksi menegangkan tersebut dapat dilakukan dengan sukses Selanjutnya adalah aksi terjun menggunakan payung yang dilakukan oleh seorang pemain ski profesional Eric Ronan Eric melakukan aksi berbahaya ini karena terinspirasi dari sebuah film fiksi Mary Poppitt Elah film tersebut karakter Mary Poppitt memang digambarkan mampu terbang dengan menggunakan payung Sebelumnya Eric terbang menggunakan balon udara Setelah mencapai ketinggian tertentu ia pun kemudian terjun menggunakan payung berumuran besar Dengan rangka kuat yang telah dia persiapkan Sayangnya di tengah penerjunan tiba-tiba payung tersebut terbalik dan rusak Beruntung Eric mengenakan parasus cadangan sehingga akhirnya mendarat dengan selamat Itulah ketujuh aksi menantang maun bersih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!